Tadi sudah dijelaskan ada ratusan akun e-wallet dan juga rekening yang diblokir oleh Kementerian Kominfo, OJK, dan juga Patroni Cyber. Boleh dijelaskan nggak Pak, terkait penggalian dan juga bukti, apakah ada bukti bahwa akun-akun tersebut benar-benar melakukan transaksi perjudian online? Apakah ada transaksinya bahwa akun tersebut mengirimkan uang ke Bandegi Online atau bagaimana? Ini mesti BI yang mesti dijelaskan Pak Ben, karena kalau saya, kalau kami kan dari Kementerian Kominfo cuma menjelaskan rekening menjerigakan selanjutnya untuk tracing-nya dan tracking-nya dari Bank Indonesia. Ini pertanyaan dijelaskan ada buktinya atau apa? Ada bukti bahwa akun-akun tersebut benar-benar melakukan transaksi perjudian online atau itu hanya baru indikasi lalu langsung diblokir? Jadi kan kita berkolaborasi nih, ada dua nih, ada tadi sampaikan masing-masing penyedia jasa pembayaran melakukan yang namanya cyber patrol dan melihat juga BMP dari setiap customer-nya maupun merchant-nya. Itu sudah dilakukan dan dia, kalau dia terindikasi, nah itu langsung dilakukan, itu untuk transaksi yang ilegal, langsung dilakukan apa namanya, berdasarkan parameter-parameter yang apa terindikasi, dia langsung dilakukan pemblokiran dan dilanjutkan dengan penutupan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan bekerjasama juga dengan Komuninfo, ada surat dari Komuninfo juga mengenai ada indikasi beberapa akun dan transaksi, itu kita tindaklanjutin dan koordinasi juga dengan PPATK, kita tindaklanjutin dan kita sampaikan kepada masing-masing PGP untuk melakukan ide, mengkonfirmasi tadi, apakah benar transaksi tadi itu benar-benar terindikasi judul, kalau iya dia harus menindaklanjutin, tapi kalau itu wajar ya dia akan digerak dan dia setelah melakukan itu dia akan lapor. Tadi kami sudah sampaikan beberapa yang memang itu wajah, ya disampaikan ke kita wajah, tapi kalau itu sesuatu yang terindikasi ya dia akan melakukan tindaklanjut dan itu sudah dilakukan selama ini gitu ya, baik terutama dalam wadah satgas judi online atau sebelumnya dalam kegiatan yang namanya illegal activity. Ya pasti tracing, tracking, pasti lakukan oleh Bank Indonesia ya. Jadi begini, kemarin saya sudah menandatangani surat untuk 11.000 PSI penyelenggara sistem elektronik untuk segera membuat fakta yang tadi itu. Untuk tidak memfasilitasi aktivitas perjuangan online dalam sistem elektronik mereka. Nah sekarang justru bertanya, gimana kalau mereka ada bukti memfasilitasi? Langsung saya cabut tanda daftar. Kominfo akan mencabut tanda daftar PSI. Jadi tidak terdaftar lagi, itu ilegal di dalam wilayah hukum negara Pesatuan Republik Indonesia. Nanti selanjutnya OJK sama BI bisa cabut izinnya. Kalau tanda daftarnya sudah kita cabut, ini kan PSI ilegal. Masa pang Indonesia tetap ngasih izin beroperasikan, gak mungkin ya Pak. OJK, begitu. Jadi kita tunggu nanti 11.000 lebih PSI. Dan ingat PSI itu...